PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Joko Sasonko kali ini bagi Pelita Jaya Pelanggaran dilakukan tadi oleh M. Ilham Joko Sasonko Pemain yang memang tampil sangat Maksimal dalam laga-laga Pelita Jaya Seorang pemain muda Yang sudah mampu memberikan 7 gol Dan menjadi top score sementara kali ini Bagi tim Pelita Jaya FC Karawang Deddy Kusnandar Mantan pemain Pelita Jaya U21 Yang sudah naik pangkat ke tim senior Tapi dengan komposisi terbaik Precious Emojiraye kembali mendapatkan Tandemnya yaitu Eric Arsene Bayemi Bukan sebuah pelanggaran Egi Melgiansyah kepada Joko Sasonko Agu Kasbir kali ini Pada Bambang Pamungkas Angel Bersani Masuknya kepada Drama Nekoli Bali Kembali kepada Hendro Kartiko Cukup berani Hendro Kartiko bermain Kita saksikan Sudah diupdate oleh 2 pemain Masing-masing adalah Deddy Kusnandar Dan juga Drama Nekoli Bali Kita lihat bagaimana Sebuah scrimmage Dan juga ambil kesalahan tampaknya Dari Hendro Kartiko Yang coba terlalu lama menahan bola Egi Melgiansyah Pelanggaran tadi dilakukan oleh Olivia Makor Joko Sasonko Kita lihat bagaimana Pelanggaran dari Olivia Makor Terhadap Joko Sasonko Olivia Makor yang juga mencetak gol Ketika Persija Jakarta Unggul 7-2 Atas Persisam Putra Samarinda Dalam laga mereka Yang juga berlangsung Di Stadion Manahan Solo Drama Nekoli Bali Dan Ismet Sofian Co-captain dari Persija Jakarta Kita lihat bagaimana Drama Nekoli Bali Melompat diatas kepala Dari Ismet Sofian Bama Pamungkas Dibanggikan oleh Chris Doik Masih Bama Pamungkas Kita saksikan Kembali direbut Tony Sucipto Angel Bersani Eric Arsene Bayemi Kembali kebelakang kepada Hendro Kartiko Persisamu Jirai Kali ini Posisi football Dimainkan oleh Persija Jakarta Untuk meredam Kecepatan yang dimiliki Oleh tim pelita JFC Karawang Tony Sucipto Berikan kepada Emil Ham Ada Eddie Hafid Murtado Kali ini ada Olivia Makor Maksudnya kepada Bambang Pamungkas Oh Ternyata masih ada Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Kali ini Bukan sebuah pelanggaran Ya Putusan yang tepat Sekiranya dari Wasit Karena memang Tidak terjadi sentuhan serius Antara Greg dan juga Arda Naras Tidak terkena sebetulnya Memang Kita lihat Greg Nokolo Pemain yang tidak berhenti Mencetak gol Semenjak Persija Jakarta Bermain di Stadion Manahan Solo Sudah mencetak 4 gol Dalam 4 pertanding Atau sudah mencetak 6 gol Dari 6 Atau 4 pertandingan terakhir Bagi tim Persija Jakarta M Nasuha Arda Naras Arda Naras Serangan kali ini kembali dibangun Kalau disitu kepada Greg Nokolo Pengamanan dilakukan oleh Abdul Rahman Bermain di Stadion Manahan Bermain di Stadion Manahan Solo Target dari 3 tim terdekat saat ini Yaitu Arema Indonesia Semen Padang Dan Persija Jakarta Arema Indonesia dan Semen Padang Sudah sama-sama bermain 25 kali Dan mencetak 5 atau 43 poin Sementara Persija Jakarta Berbermain 24 kali Dan meraih 42 poin Apabila mampu meraih kemenangan Persija Jakarta akan mampu Menggeser Arema Indonesia Dan juga Semen Padang Di peringkat kedua Klasmen Jarum Indonesia Super League Agu Kasmir Sebuah percobaan dari Tony Sucipto Kali ini mengarah kepada M. Ilham Berusaha melewati Edy Hafid Murtado Gagal M. Ilham Melewati Edy Hafid Sepak pojok tampaknya Bagi Persija Jakarta Dikan dilakukan oleh Ismail Sofyan Saksikan Ismail Sofyan Memberikan umpan Berusaha dikejar oleh Bamo Pamungkas Tampaknya sudah meninggalkan Lapangan permainan terlebih dahulu Terima kasih Tampaknya Tampaknya sudah meninggalkan Berusaha dikejir Bagaimana permainan terlebih dahulu Greg Gokolo, M. Nasuha Penampilan dari M. Nasuha Dan juga ini merupakan Angel Bersani M. Nasuha yang juga pernah membela pelita Ketika itu pelita masih Bernama pelita Krakato Steel Dan bermarkas di Cilegon Isvet Soviet Precious Emojirai Tony Sucipto kali ini Agu Kaspernya di tujuh Masih ada Chris Doig Eddie Hafid Murtado Lagi-lagi masih ada Chris Doig yang menjadi palang pintu terakhir Bagi pertahanan pelita aja ya Penampilan dari pemain yang memang dipinjam Dari klub yang berlaga di Australian League Atau juga elik Isvet Soviet Ya kita lihat bagaimana Persija tampil mengurung Juga memberikan kesempatan sedikitpun Para pemain pelita untuk bisa menemukan permainan mereka Kerja kerasan saja diperlihatkan tadi oleh Christopher Doig Karena harus menjadi komandan yang paling konsisten di dunia pertahanan Untuk menggalang untuk menurut setiap celah yang mungkin terbuka Angel Bersani Egy Melgiansyah Jadi Gus Nadar tadi Oh sebuah percobaan yang tampaknya tidak disadari oleh para pemain bertahan dari Persija Jakarta Tendangan dari Mark Disparis Ya luar biasa kita lihat Memang meski agak sedikit berbau spekulatif Tampaknya dari Angel Bersani ya Atau Koli Bali Iya betul Kita lihat bagaimana Angel Bersani Mengerimkan umpan ke tiang jauh Ataupun tendangan ke tiang jauh Namun Hendro dengan kematangannya masih mampu menepis bola Harus waspada Saya kira El ini pertahanan Persija Jakarta Untuk mengantisipasi setiap counter attack Ataupun juga serangan-serangan sporadis Yang dilancarkan oleh para penelitian kita Yang mungkin saja berpotensi Bisa mencuri gol di babak pertama ini Atau di awal permainan Magdus Faris Joko Sassonko Abu Kasmir Striker naturalisasi Dari Singapura Kembali kita lihat Bagaimana Kelatih Misha Radovic Tampaknya masih Belum Tenang dengan Permainan Anak Asungnya Di bawah pertama ini Emil Ham Ada Egy Magiansyah Kembali Emil Ham kali ini Berikan bola kepada Bambang Pamungkas Kerjasama 1-2 Kembali lagi-lagi Ada Chris Doik Kembali ke dalam Iskand Sovyan Harus Seperti yang Tadi dikatakan oleh Coach Rahmat Armawan Sebelum pertandingan Bahwa para pemainnya Harus lebih bersabar Lebih taktis lagi Untuk menciptakan peluang Karena itu Empan-empan langsung ke depan Menjadi kurang efektif Dan mudah dibaca oleh Para back lawan Inilah Joko Sasongkok Juga termasuk pemain serba bisa Baik sebagai wingback Ataupun penyerang sayap Maupun juga Acap Kali Tempatkan sebagai Center forward Ataupun striker Instruksi khusus dari Pelita Jaya Kemenangan terakhir Pelita Jaya Terjadi pada tahun 2009 Kedua itu mereka Unggul 2-1 Atas Persija Jakarta Lewat gol Rudy Widodo Dan juga Eduardo Bizarro Kembali kita saksikan Peluang Free header Yang didapatkan tadi Oleh Chris Doik Masih terlalu lemah Bisa ditangkap oleh Hendro Kartiko Ya posisi tepat Penempatan yang tepat Dari Hendro Kartiko Juga memudahkan Ia dalam meredam Sendulan dari Christopher Doik Terlihat agak sedikit kecewa Misa Radovich Joko Sasongkok Atau Edi Hafid Murtado Lewat ke dalam Kali ini Bagi Persija Jakarta Masih berimbang Sejauh ini pertandingan Kedua tim Silih berganti Melakukan tekanan Demi tekanan Dan juga duel Di lapangan tengah Tampaknya menjadi Hal yang sangat Krusial terjadi Antara kedua tim Diisi oleh Para pemain berperalaman Seperti Greg Nokolo M. Ilham Dan juga Olivia Makor Setelah dibantu oleh Tony Sucipto Menghadapi para pemain Muda bertenaga Dari Pelita Jaya Seperti Anggota timnas U23 Egy Melgiansyah Deddy Kusnandar Joko Sasongko Serta Mahdi Faris Isabel Sofyan Malu melewati Malu melewati Magdi Faris Cukup berbahaya Greg tadi Melakukan Manuver di sektor kiri Ataupun Sektor kanan Pertahanan dari Pelita Namun Magdi Faris Tidak tertipu Dan cukup fokus Dalam mengamati Pergerakan dari Greg Edi Hafir Murtado Deddy Kusnandar Baik sekali Kita lihat bagaimana Prisius Emo Jurae Menghentikan Pergerakan yang cukup cepat Tadi lakukan Ledra Atau juga Angel Bersani Dan lagi-lagi Chris Doik Akan maju ke depan Untuk Menyambut Sepak pojok Yang akan dilakukan oleh Para pemain Pelita JFC Karawang Drama Nikoli Bali Dikawal oleh Eric Bayemi Sudah dilakukan Kali ini Sebuah sepak pojok Menuju kepada Chris Doik Dengan akhir-akhir Lapan permainan Yang dilakukan tadi Oleh Deddy Kusnandar Sebenarnya Pelita Jaya Terpaut 5 poin Dari peringkat di atas Itu Persi Wao Mena Yang berada di peringkat 11 Dan hanya terpaut 1 poin Di atas dari Persi Jab Jepada Dan juga Deltra Sidoarjo Yang berada di peringkat 13 Dan juga peringkat 14 Langgaran Olivia Bakor Bawang Bambungkas Masih Bambung Bambungkas sekali Terlalu Ketat Bawang Bambungkas Terlalu memasakkan diri Bawang Bambungkas Andrew Kartiko M. Nasuha Yang memang di putaran kedua ini Sering menjadi Pemain cadangan Dimana di posisi kiri Lebih sering ditampilkan Leo Saputra Oleh pelatih Rahmat Darmawan Arda Naras Makauan Dan bebas Bagi pelita jaya FC Karawang Ya pelita jaya Memang promosi Di tahun 2006 Ketika itu Menekat dilatih oleh Pelatih Fandi Ahmad Dan berlagak Di Liga Indonesia Atau juga di divisi utama Pada tahun 2007 Dan berada di peringkat 9 Dan promosi Menuju Superliga Di era Jarum Indonesia Superliga Berita jaya Hanya mampu Berada di peringkat 9 Pada tahun 2008 2009 Dan kita saksikan Sebuah peluang Dari Agu Kasmir Masih mudah bagi Ima Dekadek Wardana Ya sebuah warning Sudah dinyalakan Oleh para pemain persija Kali ini sebuah peluang Yang sangat baik Kita lihat upaya Dari Ilham Dan Agu Kasmir Sayang sekali Tendangannya masih terlalu mudah Dan mengarah ke tengah Sehingga Gampang saja Bagi penjaga gawang Kelita Di Malik Adek Wardana Untuk mengamankannya Tony Sucipro Menjasama yang kurang apik Dari Tony Sucipro Masih memberikan bola kembali Untuk Eastman Sofyan Eddie Hafidt Berikan kepada Deddy Kusnandar Angel Bersani Kembali kali ini Masih kepada Eddie Hafidt Meninggalkan lapang permainan Erik Bayemi Lagi-lagi Erik Bayemi M. Nasuhah M. Nasuhah Joko Sasongkok Joko Sasongkok Joko Sasongkok Sebuah jegalan tadi Dari Pegi Melbiasa Terhadap Oliver Makor Yang coba Iberakan pertarungan Dua pemain tengah Yang sangat penting Untuk menjadi kontributor Serangan bagi masing-masing team Bapak Bapak Bukas Belum mendapatkan peluang Yang cukup baik Untuk pertandingan sore hari ini Pemain yang juga Sudah mencetak 3 gol Dari 8 kali pertemuannya Dengan Pelita Jaya Dan kita lihat kembali Peluang didapatkan Angel Bersani Atau Dramani Kolibali Kita lihat sebuah kesempatan Yang sangat baik Sebetulnya tadi Shooting yang sangat keras Kemudian rebound Coba Dimanfaatkan oleh Kolibali Sayang sekali Sengkuan terakhirnya Masih terlalu ringan Untuk bisa Dijimarkan oleh hand road Orang yang berseram Sengking Kuryam 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 Kakehan Sengkuan Masa bodoh Sengkeng Sengkeng Masa bodoh Masih Dibapain Cukat Masih Cukat Cukat Kakehan Masih terlalu ringan Dibapain Agak sulit Memang tampaknya Kolibali Untuk bisa menjinakkan Teman-teman belakang Persija Yang tampil Begitu disiplin Dan sangat kuat Secara fisik Agak presius Dan juga terkadang Oliver Makor Ikut melapis Membantu pertahanan Handball Livia Makor Tony Sucipto Kita lihat kali ini M.I. Ilham Masih M.I. Ilham Melewati dua pemain Sedikit berlama-lama Dengan bola M.I. Ilham Sehingga bola Dribut tadi oleh Egi Melgiansyah Eric Bayemi Dan juga Dramani Kolibali Kita lihat beberapa kali Kolibali selalu kalah duel Dengan Eric Bayemi Harus ditanduk luar lapangan Ramane Kolibali Ramane Kolibali Ada nama Ardan Aras Yang bisa bermain Sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain Sebagai back tengah Dan juga back kanan Begitu juga di Persija Jakarta Ada nama Tony Sucipto Yang bisa bermain Sebagai gelandang bertahan Back kiri Ataupun juga back tengah Pergerakan yang dilakukan oleh Mark Disfaris Tampaknya terbaca tadi Sepertinya ada yang Harus digantikan oleh Misar Rodovic Apakah Polibali Yang mengalami cedera Misar Rodovic Tampaknya sudah bersiap-siap Memasukkan Juan Ramirez Untuk menggantikan Dramane Kolibali Dimana Ramirez sendiri pun Menjadi andalan Di sektor depan Sudah mampu Mencetak Empat gol Sejauh ini bagi tim Pelita JRC Karawang Emil Han Tony Sucipto Abdul Rahman Angel Bersani Arda Naras Datang membantu Mark Disfaris Langgaran lakukan oleh Bampang Pamungkas Terhadap Mark Disfaris Yuan Ramirez Masuk Menggantikan Dramane Kolibali Ya Tampaknya memang Tidak bisa bertahan Lebih lama Kolibali Yang sudah beberapa kali Tadi sempat Dijatuhkan oleh Eric Bayemi Maupun juga Precius Kemudian mengalami cedera Ya Kita lihat Inisiatif yang cukup Baik tadi Tendangan langsung Dari Mahli Faris Yang pada Kesempatan sore hari ini Terlihat lebih banyak Memberikan kontribusinya Dalam serangan-serangan Pelita Jaya Kita lihat bagaimana Dribbling yang sangat cepat Dari Emil Ham Dan kali ini ada Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Sebuah tendangan Greg Nokolo Membentur tiang kawan Masih ada Bampang Pamungkas Kali ini Kepada Olivia Makor Dan masih ada Greg Nokolo Dan Olivia Makor Kali dalam total penalti Peluang didapatkan Dari Persija Jakarta Masih gagal Berbuah Untuk sebuah gol Luar biasa Kita lihat bagaimana Serebuan Para pemain Persija Sempat membentur Mistar Tadi penangan dari Greg Setelah ia Mencoba melakukan Manuver dari Sekor sayap kiri Sayang sekali Bola liar tadi Gagal dimanfaatkan Untuk Menghasilkan gol Deddy Gusnanda Kepada Angel Bersani Kita lihat bagaimana Lugasnya Seorang Eric Arsene Bayemi Pemain memang Di plot Untuk menggantikan Peran dari Pierre Niangka Yang juga sempat Membela tim Persija Jakarta Dan Greg Nokolo Mantan Pangeran Solo Yang Kali ini memang Benar-benar Menjadi andalan Bagi Persija Jakarta Sudah mencetak 6 gol Dalam laga-laga Persija Jakarta Di Stadion Manahan Solo Baik sekali Gerakan cut inside Tadi dari Greg Sebelumnya Melepaskan Tendangan Dukafrir Kali ini peluang Gagal dia Ditutup Pergerakannya Tadi oleh Chris Doik Dan juga Abdul Rahman Kita lihat Pemainan kombinasi Coba diperagakan oleh Kedua kesebelasan Untuk Sama-sama Mencari celah Erik Bayemi Eriq Bayemi Emilham Membedakan bola kali ini Baban Pamungkas Sayang sekali Umpan-umpan diagonal panjang Yang tidak efektif Tadi Ditutupkan oleh Baban Pamungkas Egi Melgiancia Joko Sasonko Chris Doik Kembali Egi Melgiancia Tidak jelas tadi Pelanggaran Apa yang dilakukan oleh Ramirez Yang jelas Nasuhah Salah antisipasi Tadi Dan bahkan Ada terjangan Dari Hendro Kartiko Dan kita lihat Bagaimana Ekspresi kekecewaan Dari Nisara Dovits Karena menganggap Itu bukanlah pelanggaran Justru keuntungan Bagi Ramirez Sebetulnya Mari kita lihat Bagaimana duel Antara Egi Melgiancia Dan juga Olivia Makor Dua pemain Memang hampir terpaut Setengahnya usianya Kita lihat Kalina Tonis Ucipto Masih Tonis Ucipto Masih Tonis Ucipto Pelanggaran Naman bebas bagi Persija Jakarta Ya sebetulnya Tonis Ucipto Sudah kehilangan Keseimbangan Kita lihat Sehingga ia Terpaksa menabrak Dari Ardan Aras Yang justru Malah menjadi pelanggaran Kita lihat Ada sedikit Komplain Dari Ardan Aras Dan juga Abdurrahman Ismail Sofyan Masih kembali Diamankan oleh Ibadika Deku Wardana Dan Masih ada Emil Ham Cukup baik Penampilan Ibadika Wardana Hendro Kartiko M.Nasuh Kembali Kembali Kepada Eric Arsene Bayemi Kembali Maksudnya Tadi Kepada Olivia Makor Kita memang Belum melihat Bagaimana Para pemain Persija Jakarta Memanfaatkan Sektor Tengah Untuk bisa Menerobos Melalui Jantung Pertahanan Dimana mereka Sejauh ini Memang lebih banyak Melakukan tekanan Melalui sektor Sayap Dari Emil Ham Dan juga Greg Noko Ya Karena memang Tidak mudah Disana Mengingat Lita juga Punya Egi Melgiansa Yang tampil Cukup tough Cukup disiplin Dalam Setiap pergerakan Untuk mengepung Upaya-upaya Keras Yang coba Dilakukan oleh Para pemain Tengah Dari Persija Sendiri Tadi Tadi sering Kita lihat Bagaimana Tony Cipto Maupun juga Oliver Makor Mengalami kesulitan Untuk bisa Membongkar Dini tengah Yang digalang oleh Egi Melgiansa Kartu kuning pertama Dikeluarkan Di Laga Sore hari ini Kartu kuning Diberikan kepada Olivier Makor Belanda Budisa 39 tahun Asal Liberia Dan ini Memang kartu kuning Yang kelima Bagi Olivier Makor Menjadi pengoleksi Kartu kuning Terbanyak Bersama dengan Emil Ham Dan juga Precious Emo Jeraya Di kubu Persija Jakarta Sementara ini M. Safi Salih Masih melakukan Pemanasan Oh Saya kira Memang ada Sebuah Tendangan Yang dilakukan oleh Olivier Makor Beruntung Hanya mendapatkan Kartu kuning Kalau dia sucip Saya ada Deddy Kusnanda Memang ke dalam Kali ini Precious Emo Jeraya M. Nasuh Kembali kepada Ismail Sofyan Kembali Dedy Kusnandar Berikan trupas Kepada Angel Bersani Dibaca tadi Oleh Tony Sucipto Ismail Sofyan Bali M. Ilham Pada Greg Ndokolo M. Nasuh Kali ini Bawang Pambungkas Sedikit bermain Kedalam Oh Sebuah kesalahan Dari BP Sudah dua kali Ia mengirimkan Umpanya yang salah Kembali Sebuah percobaan Dari luar Kota penalti Mbakke adalah Sebuah tendangan Dari jarak jauh Yang dilepaskan oleh Hyuan Ramirez Agu Kasmer Precious Ebojirai Kembali Tony Sucipto Membangun serangan Persi Jakarta Bermain kombinasi Kali ini mencoba Melakukan umpan-umpan panjang Tapi masih terbaca Oleh barisan pertahanan Dari pelita Jaya FC Karawang Joko Sassonko Derebut oleh Olivier Makor Kanan kali ini Greg Ndokolo Masih Greg Ndokolo Berikan kepada M. Milham Masih M. Milham Di sektor sebelahkanan Pertahanan dari Pelita Jaya Kembali M. Milham Dengan kecepatannya Masih ada Chris Doik Mengamankan daerah Pertahanan dari Pelita Jaya FC Karawang Permainan kombinasi Yang bagus sebetulnya Antara M. Milham Dan juga Greg tadi Sayang sekali Penetrasi M. Milham Masih terlalu mudah Untuk dibaca Umpan crossingnya tadi Karena terlalu lemah Kita lihat compact defense Yang diperagakan oleh Para pemain pelita memang Menyulitkan untuk Main-main persija Mendapatkan celah Dan memaksa mereka Sesekali justru melakukan Tendangan-tendangan langsung Ataupun penumpahan panjang Yang tentunya Tidak efektif Kita lihat praktis Seluruh pemain Berada di daerah Pertahanan sendiri Dari pelita Agu Kak Spergal ini Juga patut berikan apresiasi Penampilan disiplin Dari Christopher Doig Dalam menyapu setiap Kebocoran-kebocoran Yang terjadi Di lini pertahanan Dari pelita Edi Hafid Pelita Jaya Aksi Karawang Juan Ramirez Masih Juan Ramirez Magnis Faris Permain 1-2 Cukup baik Kali ini Martin Faris Masih dalam berada kotak penalti Direbut oleh M. Nasuha Kalian bagaimana Magnis Faris Duel dengan M. Nasuha Ya ternyata memang Bola terakhir disendang oleh Magnis Faris Dan menghasilkan Tendangan gawang saja Bagi Persija Jakarta Dan percuma berikutnya Dari Egy Melgiansyah Percobaan dari luar kotak penalti Tendangan dari Egy Melgiansyah Ini Hafid Murtado Deddy Kusnandar Angel Bersani Joko Sassonko Mark Disfaris Erik Arsene Bayemi Olivia Makor Kali ini serangan balik Dari Persija Jakarta Melalui M. Ilham Yang saat ini bermain Di sektor sebelah kiri Erik Bayemi M. Nasuha Berikan kepada Isabel Sovian Precious M. Ujirai Kita lihat bagaimana Sulitnya Para pemain Persija Jakarta Menembus Sepertiga Daerah pertahanan Dari tim Lita Jaya Ya Kermainan organisasi yang baik Dan juga Zona marking Yang cukup efektif Diterapkan oleh Para pemain pelita Ini berjalan sangat apik Sehingga sulit memang Bagi Persija Mencarikan Sedikit pun Space Untuk bisa leluasa Menciptakan Peluang-peluang Olivia Makor Pertahanan berlapis Yang memang diperagakan Oleh pelita Jaya Sehingga Sedikit pun Peluang yang dimiliki Persija Jakarta Langsung diamankan Oleh barisan pertahanan Emna Suha Tony Sucipto Juan Ramirez Bali Eric Bayemi Prisius Emojiraye Coba melakukan overlapping Prisius Emojiraye Kita lihat Kalian adalah Prisius Emojiraye Berikan bola kepada Bapak Pamungkas Direbut oleh Joko Sasonko Ya sayang sekali Kita lihat Flick dari Bambang Tadi gagal Sehingga bola Akhirnya kembali Dikose oleh Para pemain Pelita Sepertinya memang Sejauh ini Bambang belum menunjukkan Kelasnya sebagai Striker papan atas Fisbat Sovian Angel Bersani Eddie Hafid Murtado Kembali kita lihat Bagaimana Olivier Makor Dan juga Begitu rapatnya Permainan dari Pelita Jaya Permainan kombinasi Antara Man to Man Marking Dan juga Zona Marking Memang diterapkan Dalam Pelita Jaya Siapapun pemain Terdekat Yang melihat Para pemain Persija Jakarta Membawa bola Langsung saja Di Marking Ini tentu Dibutuhkan Pengertian Pertanding Ataupun Understanding Game Yang sangat baik Emna Suha Olivier Makor Mau pamungkas Agu Kas Biar kali ini Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Kembali sebuah peluang Yang percuma Tadi Wilham Dan juga Greg Yang percuma Gimana cara guardana? Tone suci pukul. Ismet Sofian kali ini Kita lihat Ismet Sofian Mengarahkan bola ke lapangan tengah Masukkan kepada Bama Mumpamungkas Lali berhasil direbut Bukan sebuah pelanggaran M. Ilham Agu Kasbir Masih Agu Kasbir Masukkan kepada Bama Mumpamungkas Masih ada Ardan Aras Egy Melgiansyah Pelanggaran dari M. Nasuhah Terhadap Angel Bersani Kita lihat begitu sulit memang Ketika para pemain Persija Sudah mampu melakukan manuver Dan mendekati kotak penalti Maka saat itu pula Seluruh pemain Ataupun sebagian besar pemain pelita Sudah berada di kotak penalti Dan melakukan barikade rapat Membutuhkan kesabaran Dan ketekunan tentu saja Bagi Persija untuk terus Berupaya membuka celah Sampai saja mereka sudah Sampai pada titik frustrasi Ini tentu menjadi sebuah Bumerang Yang bisa dimanfaatkan oleh Para pemain pelita Yang tidak tahu Bersama merupakan Kumpulan para pemain muda Yang memiliki kekuatan fisik Dan stamina yang cukup baik Untuk bertahan sepanjang pertandingan Lagi bola langsung diamankan oleh Erik Arsene Bayemi Terlalu berani Erik Bayemi mencoba mengontrol bola Di depan gawang Terlambat sedikit saja Akan bisa mencari bencana Bagi Persija Jakarta Chris Doik Maju Rupanya berserah Pohjop Dan lakukan oleh Deddy Kusnandar Satu menit Taman waktu di bawah pertama Big Persija Jakarta Mahatby pelita Jaya FC Karawang Bapak Bungkas tadi Melakukan pengamanan Dan Angel Bersani kali ini Duel dengan Olivia Makor Masih Angel Bersani Olivia Makor Kembali patah Tekanan dari Persija Jakarta Egy Magiansyah Deddy Kusnandar kali ini Luan Ramirez Jadi Hafid Murtado Joko Sasongko Abdul Rahman Kembali kepada Egy Magiansyah Indahkan kepada Magdifaris Masih Magdifaris Kembali memiliki nama lengkap Magdif Al-Farisi Kita lihat menarik Ketika asisten wasit Mengangkat bendera Di seluruh wasit Tengah Tetap Menyatakan play on Agu Kasdian Kita lihat Inilah yang menimbulkan protes Tentu saja Sangat logis Ketika asisten wasit Mengangkat bendera Meski Hak Prerogatif ada di wasit tengah Namun ini menunjukkan Kekompakan yang Tidak seragam Kita lihat Memang ada gerakan menjegal Tadi dari Erik Bayemi Dan disana Asisten wasit Tentu lebih dekat Dengan kejadian Sehingga ia mengangkat bendera Tidak seragam Tidak seragam Tidak seragam Tidak seragam Tidak seragam Tidak seragam Tidak seragam